Penyepian kita sebagai umat Hindu, setiap tahun kita melaksanakan catur beratah penyepian. Nah, apa yang disebut catur beratah penyepian? Catur juga menyebutkan dalam 4. Untuk penyelenggaraan Tawur Agung Kesange ini, untuk tahun ini memang beda. Yang pertama dikarenakan kita baru lepas dari status pandemi COVID, sehingga ini merupakan satu kesempatan bagi saudara kita umat Hindu untuk merayakan pawai ogogo ini secara meriah. Hari Rai Nyepit Tahun Baru Saka 1945 yang diperingati pada 22 Maret 2023, membawa cerita tersendiri bagi umat Hindu di desa Urengin Agung, Kecamatan Jombang. Salah satu keunikan kecamatan yang ada di ujung barat Kabupaten Jember ini, menurut Kecamat Jombang Nyuryadi, ialah solidaritas antar umat beragama yang saling menghormati hidup berdampingan. Sebut saja saat ritual Tawur Kesange, atau yang lebih dikenal dengan pawai ogogo, yang dilakukan di desa ini sebelum ibadah nyepi dilakukan. Bukan hanya umat Hindu, warga lainnya pun ikut membantu dan mendukung kegiatan ini. Tawur Kesange identik dengan mengarak dan membakar ogogo. Ogogo sendiri diakini merupakan representasi dari sifat buruk dan sifat jahat manusia, sehingga membakarnya di ujung perayaan, dijadikan simbol penyiapan sifat jahat untuk mensucikan diri dari hal negatif sebelum melakukan catur berata penyepian. Dalam melakukan catur berata penyepian, manusia harus dapat mengendalikan naosu atau amati geni, tidak boleh beraktivitas di luar rumah dan bekerja atau amati karya, tidak boleh berpergian atau amati lelungan, dan tidak boleh bersenang-senang yang bersifat hiburan atau amati lelahuan. Hal menarik dari berlangsungnya ritual ini adalah adanya toleransi yang dapat dilihat dari lancarnya perayaan Tawur Kesange. Beberapa organisasi keagamaan seperti Remaja Masjid turut mengambil peran dalam berlangsungnya acara dengan menjadi tim keamanan. Kalau kerukungan umat beragama di sini termasuk, terutama ya yang saya berhubung sehubungan saya sebagai umat Hindu dengan umat kita yang di sini mayoritasnya umat muslim, ya kita saling hormat menghormati atau saling membutuhkan contohnya. Pada saat sekarang ini kita akan melaksanakan yang disifatnya itu kan pencaruan yang mau.